Dosen studi kawasan Eropa UGM, Muhaddi Sugiyono menilai keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin menginvasi Ukraina merupakan keputusan yang fatal. Namun menurut Muhaddi, invasi ini didorong juga oleh ekspansi NATO ke negara-negara Eropa Timur pecahan Uni Soviet sejak seperempat abad lalu. NATO dianggap mengabaikan rasa tidak aman yang dialami Rusia karena mengajak negara yang berbatasan langsung dengan Rusia seperti Ukraina dan Georgia untuk bergabung pada 2008 saat pertemuan puncak NATO di Bukarest, Rumania. Pertemuan puncak NATO di Bukarest ini adalah pemantik dari eskalasi yang kemudian kita lihat sekarang ini. Segera setelah deklarasi final itu, respon Rusia terhadap deklarasi Bukarest sangat-sangat keras. Rusia dan Ukraina yang menjadi bagian NATO merupakan ancaman langsung bagi Rusia. Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ali Muhammad, mengatakan ekspansi NATO ke timur dilakukan pasca perang dingin. Barat, EU atau NATO itu memanfaatkan kesempatan untuk ekspansi keanggotaan sampai jauh ke timur, sampai ke perbatasan Rusia. NATO, kemudian European Union juga sama. Jadi perluasan ini seperti kalau saya mengatakan, mungkin bahasa saya ada, tidak berperasaan. Jadi Rusia itu punya concern yang tidak pernah dianggap serius bagi Barat. Dalam diskusi yang diadakan komunitas Indonesia untuk kajian Eropa ini, juga terungkap alasan lain invasi Rusia ke Ukraina. Sejak 2010, Ukraina dipimpin Presiden Viktor Janukovic yang pro-Moskow. Tapi digulingkan gerakan Euromaidan yang mengangkat dua kali berturut-turut Presiden yang justru pro-Barat, yaitu Petro Poroshenko dan Volodymyr Zelensky. Awal Maret 2014 muncul protes di Donbass oleh kelompok pro-Rusia yang kemudian memunculkan gerakan anti-pemerintah di Donetsk dan Luhansk. Kiev memeranginya yang berujung korban jiwa sekitar 15 ribu orang. Akibatnya, Putin menuduh Kiev melakukan genosida dan menjadi alasan lain invasi ke Ukraina. Namun sesuai piagam PBB, Rusia telah melanggar piagam PBB karena telah menyerang negara lain yang berdaulat. Tim Liputan CNN Indonesia